assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jadi kita udah lama menggantikan konten nih jadi kita akan membahas sebuah ikan ya Nah jadi kita kemarin itu punya tarpon kecil banget nah ini seperti ikan ikan water ya tuh kalau ikan water kan itu tapi ini beda dia jadi dia tuh jenis tarpon itu lebih gesit tuh bisa disebut juga ikan bulan-bulan teman-teman nah mereka tuh habitatnya tuh biasa dipelihara di deket-deket tambak gitu ya di deket-deket air payo sana tapi dia tuh bisa fresh water dan kita akan membahas dia nah itu kenapa kok di badannya itu pada gombal-gombal nah jadi kelakon itu adalah ini nih nih tembaga nih dia jahat sekali dia tapi seiring berjalan-jalan waktu mungkin dia akan nanti akan bertambah dewasa gitu tanpa gede dan mungkin mungkin nanti juga akan aman makanya kita lagi kita coba belihara kaget lagi kita coba progress gitu nah makannya dia itu adalah pakai pelet ya nanti kita kasih tahu peletnya seperti apa ya kita pakai pelet kayak gini aja nih pelet yang kecil-kecil nah coba kita kasih makan ya dia mau makan atau enggak nih nah ini dia nih coba nah tuh kayak makannya dia tuh seperti itu jadi dia langsung ambil ke atas dengan buru-buru dicob sope itu tuh nih ini nih yang ini ya tuh dia tuh kadang-kadang dia tuh bikin kaget ikan lain tuh seperti itu dia gaya makannya mungkin buat temen-temen yang belum tahu ya cara makan tarpon itu seperti itu jadi harus berhati-hati ya karena dia tuh kalau kita ikannya lebih kecil daripada lagi ya sama dia bisa disambar gitu jadi yang penting tuh kuncinya adalah jangan sampai ikan tangannya tuh lebih kecil apa pokoknya kuncinya tuh jangan sampai bisa masuk ke mulutnya dia gitu ya disini juga punya ikan sapu-sapu merah nih nah dia tuh sapu-sapu sengaja ditaruh disini biar di pinggirnya itu bersih gitu tuh nah disebelah kan juga kita kasih kayu-kayu itu adalah nutrisi buat kan sapu-sapu ini ya jadi kalau disini udah bersih ikan sapu-sapunya nanti dia makan di kayu tuh seperti itu disini kita berusaha menyeimbangkan ekosistemnya nah jadi kalau akuarim ini kan tinggi tuh dan dia tuh hampir satu jengkal setengah ya jadi kita memperlukan ikan tuh di ikan dasar ikan dasar kita butuh ikan dasar fungsinya buat-buat mengurai makanan atau sisa kotor yang ada di bawah ini nah kita disini punya sapu-sapu kemudian ada sinodontis gimana sinodontisnya ngumpet tadi ya oh gimana ya ini ah sepertinya di belakang kayu itu cuma kelihatannya nah disini terus kemudian ada ikan tengah kita tengahnya kita punya Oscar punya tarpon kemudian ini adalah ikan water ya di tempat teman-teman ini bisa disebut ikan bender juga ya misalnya kita juga punya menyelip satu nih libatak nah di belasan atau ini di sinodontisnya tuh kelihatan nggak karena dia hitam gitu jadi nggak kelihatan kita coba dulu nah ini kita punya sinodontis juga jadi kita ada tiga golong yaitu golongan bawah golongan tengah kemudian golongan atas golongan atas fungsinya untuk mengurai makanan-makanan yang nggak dimakan nah seperti ini nih kita disini punya ikan cepat nih tuh nggak kelihatan ya bentar nah ini ikan cepat nih dan cepat berfungsi juga untuk mengurai makanan yang di atas jadi kalau ibaratnya anda makan nih bisa makanan di atas sama cepat nah dicemilin kayak gitu tuh dicemil-cemilin sama dia nanti makannya akan turun dimakan sama Oscar kalau ibaratnya Oscar dia nggak mau akan turun itu dimakan ke sapu-sapu nah seperti itu jadinya selanjutnya itu muter kita semua menggunakan pompa seperti ini kita alirkan disini seperti itu yang penting keseimbangannya tuh dijaga dengan faktor memberi pakan yang terlalu berlebih ya lebih baik kurang daripada berlebih soalnya kalau berlebih nanti akan menimbulkan amonia di air ini oke buat temen-temen yang belum paham atau ingin bertanya sesuatu boleh ditulis di kolom komentar ya Nah ini kita punya di sini kita punya Oscar Albino udah kita punya Oscar tembaga ikan bentar kebisa dan tarpon ada sapu-sapu merah dan limbatan Oke terima kasih buat temen-temen yang udah menyimak dan temen-temen yang hobi ikan boleh di like dan subscribe-nya ya Sampai jumpa di video selanjutnya